Hari ini kita akan bahas fitur-fitur apa aja sih yang ada di live streaming di Shopee yang bisa meningkatkan performa dan juga penjualan di toko Shopee kamu Fiturnya tuh banyak banget, jadi jangan sampe ketika kamu mungkin lagi live streaming di Shopee tapi kamu kayak bingung, ini tuh fitur apa ya dan gimana cara pakenya Jadi sangkin banyaknya fitur live streaming di Shopee ini disini aku bagi menjadi 4, yaitu fitur gimana caranya untuk dapetin penonton lalu yang kedua adalah fitur membangun interaksi dengan penonton lalu yang ketiga adalah fitur meningkatkan penjualan dan yang kapat ini adalah fitur yang bisa membantu kamu memaksimalkan di live streaming kamu yuk simak video aku sampai selesai, jangan setengah setengah dan gak usah lama-lama langsung aja yuk kita mulai Jadi yang pertama adalah pastikan kamu harus bikin jadwal live secara konsisten dengan memanfaatkan fitur atur pengingat di bagian ini Jadi dengan jadwal live yang konsisten, nantinya calon pembeli itu bakalan inget kira-kira kapan sih kamu itu live Lalu yang kedua adalah kamu bisa banget memanfaatkan fitur pada saat kamu live itu kamu klik aja yang beritahu pengikut Nah kalau kamu klik yang beritahu pengikut ini nantinya Shopee akan kasih notifikasi ke followers kamu bahwa kamu itu lagi live Jadi jangan malu ya Nah kalau kamu udah praktekin dengan tadi yang udah aku sebutin pastikan kamu itu live minimal banget di 1 jam ya Tapi sebenernya semakin lama kamu live-nya itu akan semakin live kamu itu direkomendasikan oleh Shopee ke banyak pengguna Jadi memang rata-ratanya itu bagusnya memang 2 jaman Tapi kalau kamu mungkin masih pemula, coba dulu aja di 1 jam pertama Oke? Nah sekarang lanjut, yaitu fitur yang bisa bangun interaksi ya antara host dan juga penontonnya Jadi pertama pastikan kamu itu harus sering-sering liat komentar Kamu harus perhatiin kira-kira siapa aja yang udah dateng Dan mungkin ada yang komen Kalau bisa malah kamu sebut namanya pada saat si penonton itu join Karena aku termasuk orang yang sering banget ketika aku join Terus aku komen, Kak Spil dong etalase ini Terus nama aku disebut, oh iya Kak Feli Aku kayak seneng gitu karena aku disebut namanya Sebenernya disebut doang ya tapi kayak seneng banget gitu Lalu yang kedua adalah fitur membangun interaksi itu kamu bisa memanfaatkan fitur polling yang ini nih Di fitur polling ini juga kamu jadi bisa kayak kasih pilihan Kira-kira penonton itu mau direview produknya atau mungkin mau dikasih promonya Nah itu aku sering banget sih ngeliat polling kayak gitu di live streaming Lalu yang ketiga ini tuh ada fitur bonus coin ada di sebelah sini Jadi kalau fitur bonus coin itu sebenernya opsional Karena memang kamu tuh harus memberikan kayak coin gitu loh Jadi kalau kamu bagikan sebagai coin insentif ya Nah ketika sedang melakukan streaming itu biar penonton tertarik sih Untuk menonton streaming kamu, promosi produk kamu dan juga mengklaim coinnya Jadi dengan menggunakan fitur bonus coin saat streaming ini Pembeli juga bisa ngeliat kayak tag bonus coin pada cover loh Foto streaming dan akan lebih tertarik lagi nih untuk menonton Karena bisa ngeklaim bonus coinnya Lalu yang keempat adalah ini ada fitur lelang itu di bagian sini Yang mana kalau untuk fitur lelang di Shopee Live ini tuh memungkinkan kamu untuk mengadakan lelang ya Di sesi streaming dan meningkatkan interaksi dengan penonton Kamu bisa mengatur permainan lelang di mana penonton yang menekan tombol tercepat Itu akan memenangkan babak tersebut Nah setelah itu kamu kayak bisa langsung aja menghubungi pemenang secara langsung Untuk mendiskusikan proses pemberian produk yang berhasil dimenangkan Nah sekarang lanjut ke fitur yang bisa meningkatkan penjualan di live streaming kamu Yaitu yang pertama kamu bisa banget bikin voucher 30 detik Ini voucher terbatas banget loh Nah dengan membuat voucher live 30 detik ini Itu bisa menarik lebih banyak calon pembeli ya Dan membantu meningkatkan penjualan toko Voucher ini hanya bisa diklaim oleh pembeli Ketika menonton live streaming dan saat melakukan check out aja nih Jadi pembeli yang keluar dari halaman check out Maka vouchernya itu akan hilang Lalu yang kedua fitur yang meningkatkan penjualan Kamu juga bisa bikin harga spesial khusus di live aja Jadi selama live streaming kamu bisa banget mengatur harga spesial live untuk produk tertentu ya Fitur ini memungkinkan kamu untuk membuat harga diskon eksklusif nih Pada saat sesi live streaming untuk meningkatkan konversi penjualan Lalu yang ketiga yaitu ada iklan live Nah kalau iklan live ini tuh bisa banget ya Membantu memaksimalkan visibilitas ya sesi live streaming kamu Dengan menampilkan pada posisi strategis di berbagai halaman Shopee live Kamu bisa banget menemukan sesi live streaming menggunakan iklan live di halaman berikut ya Pertama itu ada halaman utama Shopee live untuk kamu Lalu juga ada halaman temukan Halaman Shopee live untuk kamu scrolling Lalu yang keempat ada halaman Shopee live geser ke kanan Nah lanjut aku bakalan bahas fitur lainnya Yang menurut aku ini sangat banget mendukung ya Untuk memaksimalkan di sesi live streaming kamu Jadi yang pertama ini itu ada fitur moderator Jadi sekarang streaming kamu itu bisa banget diatur Lebih dari satu orang dengan memberikan peran moderator ya Kepada orang terpercaya sebelum maupun saat sesi live streaming Jadi dengan fitur moderator ini kamu tuh bisa banget loh memberikan akses ya Seperti menyematkan atau memblokir komentar Cek daftar permintaan Mengatur produk Mengatur harga khusus live Voucher Dan bonus coin selama sesi live streaming Melalui aplikasi Shopee Nah untuk menambahkan moderator Kamu bisa banget ya mencari username aja Atau memilih dari penonton yang mengikuti sesi live streaming kamu Kamu bisa memilih ya hingga 3 moderator Dan memberikan akses standar dan akses eksklusif ya pada setiap moderatornya Nah sekarang lanjut ya untuk fitur yang keduanya Mirroring Jadi untuk mirroring ini tuh merupakan mode pencerminan ya Video yang dapat kamu aktifkan dan non-aktifkan sebelum dan selama live streaming Fitur ini tuh memungkinkan kamu untuk menyesuaikan tampilan video kepada penonton nih Kamu bisa juga untuk menonaktifkan pencerminan video Agar penonton itu bisa melihat ya detail produk dengan lebih mudah Seperti judul, produk, teks, dan lainnya Dan sekarang itu ada fitur green screen Jujur aku suka banget sama fitur ini Yang mana kamu bisa menggunakan green screen untuk latar belakang ya pastinya teman-teman Dan mengatur sebelum atau selama live streaming Pilih aja template yang disediain oleh Shopee Atau menggunakan foto dari handphone kamu Untuk dijadikan ya latar atau background pada saat sesi live streaming kamu Nah selanjutnya disini juga ada fitur bel penonton Jujur aku kaget juga Fiturnya tuh termasuknya lucu-lucu ya Jadi kalau kamu mengaktifkan fitur bel penonton ini Itu untuk memberikan notifikasi ya dalam bentuk suara Jika ada penonton baru yang ke dalam live streaming kamu Jadi kamu bisa kayak tau nih Jika ada penonton yang baru hadir Kamu bisa kayak mengaktifkan fitur ini Baik atau sebelumnya Dan saat sesi live streaming berlangsung Dan kamu juga bisa banget nih untuk menonaktifkan fitur ini kapan aja Lalu selanjutnya disini juga ada pin komentar Jadi kalau misalnya nih Kamu ngadain giveaway Atau memberikan informasi penting Atau mungkin meng-highlight produk Tulis aja komentar dalam streaming kamu Dan pin komentar tersebut Untuk ditampilkan pada bagian paling bawah komentar Secara permanen Secara live streaming ya Lalu juga disini ada daftar permintaan ya Yang mana kamu bisa jadi tau nih Produk yang ditanyain penonton Di daftar permintaan Kamu juga bisa kayak menampilkan produk yang ingin diperkenalkan Untuk memudahkan kamu menjawab pertanyaan penonton Lalu kemudian disini juga ada filter wajah Yang mana kamu bisa banget mengakses 14 opsi pengeditan Dan pastinya disini tuh sekarang udah ada kayak fitur sticker Ini lucu-lucu banget Dan bisa kamu tampilin pada saat kamu lagi live streaming Berupa gambar dan juga teks yang udah disediain oleh Shopee Dan itu dia fitur-fitur yang ada di live streaming Shopee Jadi gimana sekarang kalau kamu mau live streaming Udah gak perlu bingung-bingung lagi deh Sebenernya ini tuh fitur apaan aja sih Jadi sebelum live streaming Pastikan kamu udah tau dulu Ini tuh fitur apa dan gimana cara pakenya Oke? Aku mau cekin terima kasih banyak Dan tunggu aku di next konten berikutnya Karena aku bakalan sering banget Ngebahas tentang Shopee Jadi dadah! Byee! selamat menikmati